Halo adik-adik, balik lagi di channel Halo Edukasi bersama saya Katiwi. Di sini Katiwi akan membahas materi tentang operasi perkalian bilangan cacah. Nah, kalau adik-adik belum paham sama materi ini, tonton terus ya. Dari operasi perkalian bilangan cacah yang terdiri dari 3 cara penyelesaian, nah di sini Katiwi akan membahas cara yang mendata. Di sini sudah ada 3 contoh soal, soal yang pertama yaitu satuan, yang kedua puluhan, dan yang ketiga ratusan. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Dari contoh soal yang pertama, yaitu 8 dikali 252. Cara untuk menyelesaikannya yaitu 8 dikali 200 ditambah 50 ditambah 2. Kenapa harus kita pisah satu-satu kayak gini? Karena kita akan mengerjakan satu persatu agar lebih mudah. Yang pertama yaitu 8 dikali 200 ditambah 8 dikali 50 ditambah 8 dikali 2. Nah, 8 dikali 200 yaitu 1.600 ditambah 8 dikali 50 yaitu 400. Kemudian ditambah lagi 8 dikali 2 yaitu 16. Jadi hasil dari 8 dikali 252 yaitu 2.016. Setelah tadi kita membahas yang angka satuan selanjutnya, dari contoh nomor 2 yaitu angka puluhan, 25 dikali 12. Nah, dari angka ini kita sederhanakan terlebih dahulu yaitu 20 ditambah 5 kemudian dikalikan dengan 12. Nah, selanjutnya dari angka ini yaitu 20 dikali dengan 12. Kemudian 5 dikali 12. Dari angka ini adik-adik juga sudah bisa mengalihkan dari 20 dikali 12. Dari 5 dikali 12 karena angkanya masih terlalu besar. Jadi kita sederhanakan lagi ya. Di sini kita sederhanakan lagi yaitu 20 kita kalikan dengan 10 ditambah 2. Kemudian kita tambah lagi 5 dikali 10 ditambah 2. Nah, dari angka ini kita bisa kalikan lagi 20 dikali 10 ditambah 20 dikali 2. Kemudian ditambah 5 dikali 10 ditambah 5 dikali 2. Nah, dari angka ini adik-adik bisa kalikan satu persatu yaitu 20 dikali 10 hasilnya 200. Kemudian ditambah 20 kali 2 hasilnya 40. Kemudian ditambah lagi 5 dikali 10 hasilnya 50. Kemudian ditambah lagi 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, dari keempat penjumlahan ini adik-adik bisa jumlahkan yaitu 200 ditambah 40 hasilnya 240. Kemudian ditambah 50 yaitu 290. Dan ditambah 10 hasilnya 300. Nah, ini dia hasil perkalian dari 25 dikali 12. Nah, dari cara ini sangat memudahkan adik-adik dalam menyelesaikan perkalian bilangan kaca. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga yaitu 125 dikali dengan 32. Selanjutnya, Kak Tiwi akan membahas contoh soal yang nomor 3 yaitu 125 dikali 32. Nah, pertama-tama kita sederhanakan terlebih dahulu dari angka 125-nya ini. Kita turunkan 100 ditambah 20 ditambah 5 kemudian kita kalikan dengan 32. Nah, selanjutnya yaitu 100 kita kalikan dengan angka yang ada di belakang yaitu 32. Kemudian ditambah 20 kita kalikan lagi dengan angka 32. Terus, selanjutnya kita tambah lagi yaitu 5 dikali dengan 32. Nah, dari angka ini sebenarnya adik-adik sudah bisa langsung kalikan, tapi karena angkanya masih terlalu besar, di sini Kak Tiwi akan menyederhanakan lagi yaitu 100 dikali dengan 30 ditambah 2. Kemudian, 20 dikali dengan 30 ditambah 2. Nah, selanjutnya yaitu 5 dikali dengan 30 ditambah 2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi seperti 100 dikali dengan 30 dan 100 dikali dengan 2 dan seterusnya sampai angka yang paling terakhir. Nah, setelah adik-adik mendapatkan angka seperti ini, kemudian adik-adik jumlahkan 100 dikali dengan 30 hasilnya 3000. Ditambah 100 dikali dengan 2 hasilnya 200, 20 kali dengan 30 hasilnya 600, kita tambah lagi 20 kali dengan 2 hasilnya 40, kemudian ditambah lagi 5 kali dengan 30 hasilnya 150, dan 5 kali dengan 2 hasilnya 10. Nah, dari jumlah ini kalian totalkan keseluruhan, sehingga angka yang akan didapat yaitu 4000. Nah, ini dia hasil dari pertalian 125 dikali dengan 32. Nah, cukup sekian pembahasan dari operasi pertalian bilangan cacah. Kalau adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya, dan jangan lupa tulis di kolom komentar materi apalagi yang akan kakak bawakan untuk adik-adik agar membantu adik-adik belajar. Jangan lupa juga klik subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari Halo Edukasi. Semangat belajar ya adik-adik! Terima kasih telah menonton!